Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Tolikara mengunjungi Distrik Kubu untuk meresmikan kantor sekretariat Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Berlambang MERS ini di wilayah tersebut. Tarian adat penyambutan tamu kehormatan khas Distrik Kubu mewarnai kedatangan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Tolikara, Usman Genong Gawanimbo, ke lokasi kantor sekretariat DPAC Distrik Kubu. Sesampainya di depan gapura masuk kantor sekretariat DPAC Partai Demokrat Distrik Kubu, Ketua DPC Kabupaten Tolikara mendapat kesempatan meresmikan operasional gedung kesekretariatan Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Berlambang MERS ini dengan ditandai pengguntingan tali ikatan gantungan satu ekor ayam. Dengan meresmikannya kantor sekretariat DPAC Partai Demokrat Distrik Kubu akan lahir sosok calon pemimpin dari wilayah ini, sebab untuk menjadi seorang kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik di tingkat pusat hingga kabupaten kota harus terlibat dalam partai politik. Kehadiran Partai Demokrat di Distrik Kubu bukan hanya memperkuat mesin politik dalam mengikuti pemilihan kepala daerah Provinsi Papua dan kabupaten kota, namun turut menggalang kekuatan dalam membuka jalan bagi Ketua Umum Partai Demokrat Maju pada pencalonan Presiden tahun 2024 mendatang. Partai Demokrat hadir di Distrik Kubu juga memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak negeri daerah setempat untuk mengabdi terhadap Nusa dan bangsa pada pemilihan legislatif Papua maupun kabupaten dan kota. Hari ini kami ada di Distrik Kubu untuk meresemikan Sekretariat PAC, Partai Demokrat di Distrik Kubu. Jadi Sekretariat kita buka, kita taruh di sini. Dari sini akan lahir untuk menjadi DPR, untuk menjadi kepala desa, untuk menjadi kepala distrik, untuk menjadi pejabat, untuk menjadi apa saja DPR Provinsi, DPR Pusat, semua dari sini. Usman Wanimbo berharap dengan terbentuknya kantor Sekretariat DPAC makin mempersatukan kekuatan pada tingkat bawah untuk mengusung Agus Harimurti Yudhoyono maju pada Pilpres tahun 2024 mendatang. Dari Kabupaten Tolikara, Papua, Tim Liputan, Jaya TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!